Selamat pagi pemirsa dan menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya Eva Wondo. Pemirsa sedang putusan banding AG akan dilaksanakan hari ini. Sebelumnya AG difonis 3,5 tahun atas penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melimbahkan berkas perkara kepada pengadilan tinggi DKI Jakarta. Untuk informasi selegapnya kita sudah terhubung dengan Ardi Lase dari pengadilan negeri DKI Jakarta. Ardi, bagaimana persiapan sedang putusan banding AG yang akan dikelar hari ini? Ya, selamat pagi Eva dan juga pemirsa. Memang benar bahwa sedang putusan banding yang disampaikan oleh kuasa pemerintah dari AG pada hari ini akan dilaksanakan berdasarkan informasi akan dilaksanakan pukul 9. Namun dikasih hari ini kami masih belum melihat kehadiran AG. Dan memang berdasarkan informasi, Eva dan juga pemirsa kami sebelum bisa memastikan kehadiran AG dan juga dari pihak pengadilan tinggi DKI Jakarta mengatakan bahwa untuk kehadiran AG sendiri ini tidak diwajibkan datang langsung ke pengadilan karena ini merupakan peradilan anak. Di mana sebelumnya dikatakan oleh Binsar Pamukoh Pakpahan, umas pengadilan negeri Jakarta bahwa dari pengadilan negeri Jakarta selatan sendiri memang sudah melimpakan berkas perkara kepada pengadilan tinggi DKI Jakarta. Di mana nantinya ini tadi dikatakan bahwa bukan hanya dari pihak AG saja terkait dengan banding ini, namun ini melihat dari keseluruhan kasus ini. Di mana nanti tadi dikatakan oleh Binsar Pamukoh Pakpahan bahwa ini merupakan peradilan ulangan. Sehingga nantinya data-data ataupun hal-hal yang sudah disampaikan pada sidang sebelumnya di pengadilan negeri Jakarta Selatan nanti akan direview ulang di pengadilan tinggi DKI Jakarta ini. Sehingga nanti dapat diputuskan apakah banding ini dapat diterima atau tidak. Sehingga dari sidang banding ini atau putusan banding ini nantinya sebelumnya mendapatkan polemik ataupun mendapatkan keluhan dari pihak AG sendiri ini terkait dengan perkara yang memang hanya berkasnya baru dikirim kemarin dan sudah dilakukan gugatan ataupun putusan gugatan kurang dari 1x24 jam. Tadi pun dari Pumas Pengadilan Negeri Jakarta, DKI Jakarta Binsar Pamukoh mengatakan bahwa sidang ini memang peradilan ulangan. Artinya semua data ataupun fakta-fakta persidangan yang sudah disampaikan di pengadilan negeri Jakarta Selatan yang lalu ini akan direview ulang. Artinya nanti pada peradilan gugatan ini ataupun putusan gugatan ini hanya melihat fakta-fakta yang sudah disampaikan sebelumnya dan juga nanti apakah ada fakta-fakta terbaru. Sehingga untuk peradilan putusan dari banding AG ini apakah dapat dipersingkat ataupun sesuai dengan tuntutan yang sebelumnya. Dari mana kita ketahui Eva dan juga pemirsa sebelumnya AG dituntut 3,5 tahun ini sesuai dengan pasal undang-undang nomor 11 tahun 2012 ataupun 355 ayat 1 KHP terkait dengan penyiksaan David Ozora. Demikian Eva kembali ke Anda. Terima kasih.